Untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan, tentunya kita harus menjadi produktif. Semakin hari, kita harus bisa meningkatkan produktivitas supaya dapat mencapai tujuan kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi lebih produktif dan menjaga produktivitas itu sepanjang hari kita? Selamat datang di Creators Mind! Yang pertama adalah dengan terus bergerak. Manusia diciptakan sedemikian rupa untuk terus bergerak. Kita tidak boleh hanya tidur-tiduran atau bersantai-santai di sofa. Mobil yang didorong akan lebih mudah bergerak karena ada momentumnya. Action creates action. Tindakan menciptakan tindakan. Oleh karena itu, paksa tubuh kita untuk bergerak. Saat bergerak, otak kita akan dipaksa bergerak sehingga pada akhirnya kita malah terus bergerak dan tidak menolak. Salah satu trik yang saya gunakan ketika malas bergerak adalah dengan memulainya selama 2 menit. Contohnya, saat malas berolahraga, ketika saya memaksakan diri saya untuk mulai berolahraga selama 2 menit, Biasanya tubuh saya akan dipaksa untuk terus berolahraga sehingga akhirnya saya bisa melakukannya selama 2 jam. Selain itu, kita juga harus memilih keadaan sekitar yang memacu kita untuk mengambil tindakan. Bersantai di sofa atau di kasur sambil melihat media sosial tidak akan membuat kita bergerak. Apa yang menghalangi kita untuk menjadi produktif, buanglah semua itu. Kita bisa membuat suasana ruangan di mana kita berproduktivitas menjadi efektif. Jauhkan HP atau televisi dari tempat kerja kita. Jangan membeli snack yang tidak sehat ketika kita sedang melakukan diet. Cara yang kedua adalah dengan belajar kapanpun kita bisa. Selain bergerak, kita juga perlu bertumbuh. Kita perlu menambah pengetahuan. Kita perlu melihat dari berbagai macam perspektif. Ini dapat terjadi ketika kita belajar sebanyak mungkin. Saat berjalan atau mengemudi, atau mungkin saat kita menunggu, kita bisa belajar dan dengan pelajaran itu kita akan menjadi lebih produktif. Seringkali ketika saya mempelajari sesuatu yang menginspirasi, itu memacu diri saya untuk mulai mengerjakan hal tersebut. Nah, ada banyak cara untuk kita bisa belajar lebih banyak. Buku, podcast, atau Youtube bisa menjadi salah satu dari pilihannya. Cara yang ketiga adalah dengan satu tugas terlebih dahulu. Jangan langsung mengerjakan banyak hal. Lakukan satu tugas terpenting dahulu. Saat mengerjakannya, gunakan teknik podomoro di mana kita bekerja 25 menit tanpa gangguan, diikuti dengan 5 menit istirahat. Dengan fokus mengerjakan satu tugas terlebih dahulu, setidaknya tugas terberat yang menjadi prioritas kita bisa selesai terlebih dahulu, sehingga kita bisa merasakan kemenangan di akhir hari. Cara yang keempat adalah dengan merencanakan tenaga di sepanjang hari kita. Cari tahu kapan waktu terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan. Setiap orang bisa berbeda. Ada yang paling produktif di pagi hari, ada juga yang paling produktif dan kreatif di sore atau di malam hari. Nah, oleh karena itu, kenali kapan waktu terbaik kita. Cara yang kelima adalah punya waktu selesai. Orang-orang bekerja lebih baik ketika ada deadline. Jika tidak ada deadline, biasanya kita akan menjadi lebih santai. Anggap saja kita memberikan deadline sebelum jam 6 malam. Secara tidak langsung, kita akan fokus berusaha menyelesaikan pekerjaan tersebut sebelum jam kerja kita berakhir juga. Nah, punya waktu selesai ini, juga akan memberikan kita kesempatan untuk beristirahat dan mengisi kembali energi kita, sehingga kita bisa mengurangi stres dan tekanan dalam hidup kita. Yang terakhir adalah persiapkan di malam sebelumnya. Persiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk besok sebelum tidur. Apa saja sih yang akan kita kerjakan besok? Apa yang harus kita prioritaskan? Nah, mungkin kita juga perlu untuk memasukkan baju olahraga dan baju ganti ke dalam tas gym. Kita bisa memilih baju mana yang akan kita gunakan besok. Atau mungkin kita juga bisa mempersiapkan peralatan kamera dan yang lainnya untuk syuting besok. Nah, mengambil keputusan itu penguras tenaga. Dengan mempersiapkan di malam sebelumnya, kita mengurangi pengambilan keputusan dan pengurasan energi di keesokan harinya. Sehingga tenaga dan pikiran kita bisa kita salurkan ke hal-hal yang lebih produktif. Visualisasikan hari esok kita, bayangkan bagaimana besok akan menjadi seperti yang kita inginkan. Ambil setidaknya 5 menit untuk membayangkan hari kita akan berjalan dengan sempurna. Tetaplah berproduktivitas dengan terus bergerak, terus belajar kapanpun kita bisa, kerjakan satu tugas terlebih dahulu, rencanakan tenaga kita di sepanjang hari, punya waktu selesai, dan lakukan persiapan di malam sebelumnya. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadikan kita semua menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Jangan ragu untuk membagikannya kepada yang lain jika kalian merasa mereka membutuhkan informasi ini. Selamat mencoba!